Hai saya sudah tak terlihat ini jaraknya sekitar 20 meter ini bagaimana cek suaranya nanti dan saya mau memetik jeruk disini tapi tidak ada yang tua ya sahabat-sahabat nah sekarang kondisinya saya bagaimana di jarak 15 meter saya mendekat ke recordnya oke nah sekarang bagaimana Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat waji banjar dan juga sahabat wkji banjar saya akan review amic wireless ini ya mikrores ini apa namanya ya sistem microphone Hai beres yang ketiga saya tahu namanya ada di deskripsi ya sabar-sabar ada di judul saya ini kita akan coba nah sahabat bisa membandingkan ini pakai suara asli dari mic handphone saya oke masih ya nanti saya test, kita test bagaimana kualitasnya untuk paketnya sudah saya unboxing ya ini tadi dapat kabel yang 3 cabang, 2 untuk transmitter, 1 untuk receivernya jadi 1 untuk kesini ke receivernya sini kemudian untuk kesini ada 2, 3, sekaligus nge-chase 3 ya tentunya dengan mah yang cukup ya untuk sekaligus 3 kalau tidak cukup, tidak bisa nge-chase kemudian ada dapat ini ada yang besi juga nih bagus nih, yang besi ada busanya belum kita pasang ya oke, nanti akan saya pasang dulu untuk ngetes suaranya akan saya pasang dulu nanti dan akan 3 akan kita banding juga nanti ketika menggunakan miccon ya miccon yang saya beli yang satunya dan kita banding juga nanti ketika menggunakan ini sound cup dan terakhir nanti akan kita coba jaraknya ini ketika di jarak yang sudah cukup jauh misalnya 10 atau 50 meter bagaimana kualitas suaranya nanti terakhir ya sahabat-sahabat oke kita coba dulu langsung alat ini kita coba dulu langsung ke handphone oke tidak bisa langsung ke handphone ya sahabat-sahabat karena ini cuma dua maka kalau cuma dua jalur seperti ini ya biasanya ini bisa masuk ke sound cup tapi tidak bisa langsung ke handphone harus pakai kabel splitter ini yang dua ini kalau langsung ke handphone jadi harus kita colok seperti ini mana yang untuk handphone ini untuk oh ini mic ya oke ini nah harus pakai yang seperti ini karena bentuknya beda ya oke kita langsung coba ya ini sudah menggunakan mic eksternal ini 1,2,3 1,3 ini dia ketika kita hidupkan recordernya akan keluar notifikasi bahwa kita menggunakan mic eksternal berarti saya sudah menggunakan mic ini ini dia nah warna akan berubah ketika salah satu akan saya matikan warna receivernya akan berubah oke ya kalau saya matikan dua-duanya suara saya jadi hilang kita hidupkan lagi oke sahabat-sahabat nah ini jarak dekat ke mulut saya ini satu aja dulu ya kita tes satu dulu sekarang ini jauh 1 meter karena ininya mic nya saya dikatkan dengan input berarti satu meter jaraknya bagaimana suara saya apakah masuk oke sekarang saya jepitkan di di baju saya oke sahabat-sahabat bagaimana kondisinya saat ini saya akan menjauh dulu sekitar 2 meter dari handphone seperti ini selaranya nanti yang terakhir kita cek jarak jauhnya berapa meter maksimalnya apakah bisa sampai 2 meter sekarang seperti ini lagi mic yang satunya kita hidupkan lagi oke ini kita matikan kita masih punya yang satu dulu kita matikan dulu ini oke saya pasang lagi bagaimana suaranya ketika saya dekatkan ke mulut seperti ini sahabat-sahabat suaranya dan ketika saya jauhkan jaraknya dengan mulut saya dekatkan ke handphone oke sekarang saya akan coba tadi kan ini depal bawaannya suaranya suaranya asli tanpa dinaikkan polomanya sekarang saya naikkan polomanya ini saya naikkan polomanya untuk tangkapannya bagaimana sebab disini tidak ada lipel polomanya jadi susah untuk mengetahui jadi kita pakai insting apakah suaranya sudah pul apakah tidak atau ditekan tahan untuk menaikkan saya tidak tahu juga bagaimana responnya ketika saya naikkan sekarang ini saya turunkan coba hidupkan dulu turunkan kita turunkan ini kita jauhkan yang sudah ini sudah saya naikkan suaranya ini kita turunkan saya tekan dan tahan lama nah ini suaranya seperti ini oke sahabat sahabat dan sekarang ini yang saya naikkan yang belum saya tahu jaraknya sebelah ketika saya mundur dari handphone ini saya matikan dulu ini sudah di tes tadi saya matikan dulu nah sekarang saya akan mundur saya akan mundur dengan jarak seperti ini 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 sudah jarak 2 meter ya sahabat 2 meter dari receivernya karena receivernya berada di kamera di handphone dan seperti inilah suaranya bagaimana kondisinya oke saya ambil satu lagi yang ini nah sekarang ini hidup saya dekatkan ke mulut seperti ini suaranya oke sahabat sahabat ini belum pakai apa namanya perdam suara jadi kalau kena angin atau kita bernapas akan ada kebisingan dan keributan gitu oke akan saya pasang perdam suara perdam suara saya pasang perlahan perlahan nah sekarang kita bandingkan antara yang pakai perdam suara dengan yang tidak pakai perdam oke ini tidak pakai perdam ini yang satunya pakai perdam suara oke nah begitulah sahabat-sahabatnya kita akan mencoba setelah ini kita coba kualitasnya bagaimana jika kita menggunakan sound cut bagaimana jika kita menggunakan sound cut ini apakah bisa masuk suaranya nanti akan ada tanda lift di sini ketika kita hidupkan oke dan akan saya banding dengan mic yang lain mic dari headphone saya oke sahabat-sahabat kira-kira untuk ditangkap kita kita coba pakai sound cut sekarang terus satu dia sekarang sahabat-sahabat ini menggunakan sound cut saya taruh di bawah sound cut ini jaraknya dekat dengan mulut seperti ini ketika menggunakan sound cut silahkan bedakan dengan yang tadi langsung ke handphone tanpa sound cut ketika jarak dekat dan jauh bagaimana saya akan jawa mundur lagi oke 12 oke nah ini menggunakan sound cut kalau pakai sound cut ini bisa diatur langsung efeknya ini bisa langsung diatur ini atau tidak ya oke nah ini pakai efek ini kok gitu ya 1 2 jarak dekat seperti ini oke oke 1 2 kayaknya dikurangnya tetap baik begitu ya kita angkat pelumannya juga tekan dan tahan 1 2 tekan dan tahan 1 2 1 2 oke kita angkat habis pelumannya seperti ini tapi dekat teman oke sekarang akan saya banding dengan kliknya di ini harus dekat kemulia oke saya coba tes 1 2 ini saya jawabkan 1 2 tes nah ini sudah pakai make DBO oke ini pakai DBO ya sabet-sabet biar enak saya tutup aja suaranya bagaimana tahu suaranya oke nah ini pakai mic nya sahabat-sabet efeknya saya matikan dulu ya nah ini sudah tidak pakai efek lagi sekarang saya mau tahu suaranya tes 12 kalau mic ini suaranya seperti ini ya tes 12 coba saya turunkan pelumannya 12 tes 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 12 nah ini habis mati pelan semua ya kita naikkan suaranya 123 oke jadi kalau pakai suncut harus dekat kemulut ini sahabat-sahabat kita tadi ketika tidak pakai suncut sekarang coba yang ini 12 tes ini pakai peron kita kita turunkan pelumannya 123 oke 123 123 123 kalau dicipitkan seperti ini kita bisa sama dengan ini harus dekat kemulut nah kalau suaranya mic di g80 seperti ini suaranya kalau ototemic ini mic wireless ini seperti ini suaranya nah sahabat bisa membandingkan mau seperti apa ketika ini menggunakan soundcut dengan setelan efek yang sama beda dengan ketika nadi langsung ke handphone oke nah oke sahabat setelah ini saya akan coba jaraknya bagaimana oke kita ketika mengukur jarak saya tidak akan pakai soundcut lagi sebab kalau suaranya tidak cocok untuk soundcut maka tidak bisa seperti ini suaranya biar yang murahan kalau dia cocok untuk soundcut yang akan lebih baik daripada merek yang mahal seperti ini ini mahal karena dia wireless saja sahabat sahabat karena dia wireless saja entah kualitas mic saya tidak tahu oke kalau mic ini jelek begitu nanti mic saya buang saja jangan saya cari mic yang bagus suaranya gitu saja tidak apa-apa kan biar saja pakai kamu seperti itu kalau mic memang jelek pakai handphone langsung juga jelek pakai sound tadi kan sudah bisa dibedakan langsung suaranya ketika pakai sound seperti ini ini kalau saya tidak suka dengan suara yang memendam seperti ini saya lebih suka menggunakan yang suaranya itu gampang jadi kayak mic yang dulu itu yang satunya yang pakai kabel juga tapi suaranya itu saya ingat dengan seperti ini kan bagus suaranya kayak gini ya kalau ini kan mendam seperti ini sama ini apalagi pakai perundam dia jelas semakin dia pakai perundam akan semakin 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 penggelam suaranya begitu ya kalau di studio saya tidak akan merekomendasikan seperti ini karena di studio menggunakan mixer atau sungkat begitu nah ya sabar sabar oke ini saya pasang aja dua-duanya dulu ya sampai setelah ini saya akan coba jarak ya saya coba jarak oke saya coba jaraknya sampai berapa meter ini bisa receiver ini sampai berapa meter bisa menangkap tapi langsung ke handphone ya oke terima kasih simak terus videonya bagaimana jaraknya terakhir akan saya coba nah sahabat-sahabat lagi banjar kali ini saya akan mencoba jarak dari mic ini sekaligus jarak wireless nya sampai dimana sekaligus juga jarak ini saya tipikan disini aja ini sudah saya fullkan untuk suaranya kolomanya sudah habis menurut insting saya habis kolomanya sudah dengan jarak segini suaranya seperti ini apakah suara di sebelah saya itu bisa masuk atau tidak ya oke saya akan dupitkan di sejarak normal seperti ini di baju saya nah yang satunya saya pegang ini belum hidup dan akan saya hidupkan juga oke sudah berubah disana di resipernya oke saya akan menjauh sambil berbicara dan bagaimana kualitas suara yang sejengka menjauh saya akan matikan ini nanti ganti-ganti gimana nah saya akan mundur ya sahabat-sahabat bagaimana suaranya ke ujung sana sampai jarak terjauh paling jauh saya bisa berjalan kesana itu oke saya akan ngomong-ngomong di jarak 20 meter terus narinu dekat penang menurut seperti ini suaranya sahabat-sahabat nah ini jaraknya sekitar 1 2 3 4 meter ya baru 4 meter kita kita akan terus saja nah saya sudah berjalan ini 10 meter ini sudah sahabat-sahabat ya nah yang segini kamera sudah bisa sudah tidak bisa menangkap wajah saya ini ini saya sudah ada di jarak 15 meter saya akan bersembunyi ya nah sahabat-sahabat saya sudah tak terlihat ini jaraknya sekitar 20 meter ini bagaimana cek suaranya nanti dan saya mau memetik jeruk disini tapi tidak ada yang tua ya sahabat-sahabat dan nah sekarang kondisinya bagaimana di jarak 15 meter saya mendekat ke recordnya oke nah sekarang bagaimana kondisinya oke mungkin sampai dimana putus-putusnya tadi sahabat bisa merasakannya ya nah coba ini kita naikkan polomanya kita tes jarak suaranya bagaimana satunya saya matikan oke satunya saya angkat polomanya seperti ini ketika jarak segini suaranya apakah apakah digurun suara wanit bisa masuk ini jarak 3 jumkah jarak satu jumkah dari mulut seperti ini suaranya sahabat-sahabat ya nah sekarang ini saya mematikan melatikan yang satunya saya hidupkan dengan default polomanya bawaan dari pabriknya tanpa saya naikkan ini saya matikan nah ini sudah suara bawaan belum saya naikkan polomanya sekarang saya turunkan oke nah ini saya turunkan nah bagaimana kualitas suara ketika diturunkan habis ya dan ini saya masukkan saya masukkan ke mulut suaranya oke ini mati ya nah ini sudah full yang satunya saya hidupkan lagi ke pabrik bawaannya dan akan kita naikkan polomanya yang satunya ini akan saya masukkan ke sarang lebah apakah suara lebah yang lagi ngamuk itu bisa terdengar oke sahabat sahabat oke tuh ini saya letakkan di sarang lebah yang satunya itu oke sahabat sahabat nah baik sahabat sahabat ini saja yang bisa saya bagikan kebenaran bisa menjadi referensi bagi sahabat yang mau beli mac wireless dengan jarak seberapa yang sahabat perlukan kalau sahabat hanya memerlukan mungkin jaraknya sekitar 10 meter karena kamera kan 10 meter itu sudah terlalu jauh tidak bisa mengangkap lagi kecuali kamera yang pakai zoom bisa sahabat pertimbangkan untuk beli ini jarak maksimalnya yang normalnya tanpa putus-putus suaranya itu di jarak berapa meter satunya saya matikan dulu saya akan dulu kolomanya saya di bukan lagi disini nah bagaimana sahabat sendiri yang mau mempertimbangkan apakah mau beli wireless yang seperti ini dengan jarak yang sudah sahabat tahu tadi ketika di jarak berapa meter saya sebutkan apakah ada gangguan atau tidak mulai dari 5 meter 10 15 sampai 20 meter saya tak terlihat lagi tadi apakah ada suara saya malau gambar saya sudah tidak ada lagi itu di jarak 20 meter tadi sahabat sahabat oke demikian untuk berbagi saya kali ini untuk sahabat sahabat Haji Banjar terima kasih atas dukungannya untuk saya benar benar ini bermanfaat bagai sahabat sahabat yang ingin mencari make wireless dengan kualitas suara yang seperti apa harganya saya sebutkan dan tokonya juga nanti saya sebutkan di deskripsi terima kasih sahabat sahabat demikian dukung dukung terus Haji Banjar bagikan video ini dan juga like Haji Banjar kita maju bersama dukung bersama saling rangkul saling mendukung ambil yang baiknya dari Haji Banjar buang yang negatif terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa